Pejamkan matamu, tegaskan bahwa hanya Allah saja yang penting, bahkan diriku sendiri tidak penting. Kalau masih belum mantep, diulang lagi. La ilaha illallah. Jangan tergantung jumlah, tergantung pemantepan. Tentang zikir, baunya mix antara Torekot Samania sama Torekot Sazilia. Bagi yang tertarik, bisa dicoba, dipraktekkan kalau habis sholat malam. Wudhu jelas, wudhu itu dua aspek, membersihkan lahir itu wudhu, membersihkan batin itu istighfar. Perbanyak istighfar biar batin kita bersih, kemudian wudhulah untuk menghilangkan hadas lahirnya. Kalau punya baju putih, pakailah baju yang warnanya putih, kalau tidak, tidak apa-apa. Tidak harus dalam bentuk jubah atau duster ya. Biasa saja, sarung juga tidak apa-apa. Yang penting bersih, suci. Cari tempat yang sunyi, jangan sambil nonton sepak bola. Adalah yang beberapa, habis sholat tahajud, terus sambil miritan nonton sepak bola. Tidak, hatinya harus hadir. Terus, ini ijazah dari Syekh Muhammad Arsad. Sholatlah dua rokaat, meminta pertolongan pada Allah, duduk bersihlah, menghadap kiblat, kedua telapak tangan di atas lutut. Zikirlah, jangan ke susu, jangan banyak-banyak, tidak tergantung kuantitas ini. Sekali saja asal mantem, malah tidak apa-apa. Pertama, baca, la ilaha. Sambil niatkan di batinmu bahwa buanglah semua yang berbau dunia. Rendahkan semua yang bukan Allah. Anggeplah semua yang muncul di kepalamu, yang tidak ada hubungannya sama Allah. Itu hanya bayangan majasi, tidak penting. Tidak harus diperjuangkan mati-matian. Jadilah ilaha, namanya zikir nafi. Buang semua yang bukan Allah. Nanti, di pikiranmu muncul macam-macam itu. Bisa kuliah, bisa pacar, bisa orang tua, bisa rumah, bisa macam-macam. Biarkan datang, tapi terus. Tidaklah satu-satu, ini tidak penting, ini tidak penting, ini tidak penting. Apapun yang muncul di kepalamu, tidak pentingkan. Setelah itu, panjang ya. Baru isbat. Baru membaca, ilah Allah. Yang penting hanya Allah. Yang penting hanya Allah. Cukup Allah saja. Terus, ya, kalau di Muhammad al-Asad, pejamkan matamu. Tegaskan bahwa hanya Allah saja yang penting. Bahkan diriku sendiri tidak penting. Kalau masih belum mantap, diulang lagi. La ilaha illallah. Jangan tergantung jumlah. Tergantung pemantaban. Cuma beberapa ulama memang menyarankan jumlah. Dengan asumsi, semakin banyak kamu baca, entah dibacaan keberapa, direntang waktu keberapa, otomatis la ilaha. Semua yang selain Allah akan lenyap, illallah, kecuali Allah. Kalau mampu Nabi Isbat itu, lama-lama, kalau sudah mantap, jikirnya jadi pendek. Jadi tinggal Allah. Karena tadi yang dunia sudah dibuang semua, illallah, kecuali Allah. Kalau sudah sukses, kamu diwirit pertama, nanti tinggal Allah saja. Maka wiridnya Allah. 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 Terus. Nanti di... Torekot khalwatiah bisa sampai 5.000 kali. Sarannya. Wirit Allah. 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 Sekian ribu nanti ada yang bilang, kadang-kadang mulutmu sudah tidak mewakili lagi, detak jantungmu akan bilang sendiri. Tapi serius ya. Kusuk. Terus. Akan bilang Allah. Sampai nanti, nyampe di level bahwa kata-kata Allah itu kan masih nama. Sudah tidak penting lagi kata-kata. Yang penting dia. Allah itu. Maka Allah tinggal kata-kata terakhir. Dia. Maka di Torekot tertentu ada. Boleh kamu coba. Cuma kalau Allah sudah kamu lewati, jangan di awal kamu sudah. La ilaha illallah juga sudah lewat. Cuma ini agak dalam. Boleh kamu. Terus. Cuma pikirannya tidak boleh. Bercabang lagi. Kalau sudah dimakom. Mungkin kamu akan banyak melihat bersitan-bersitan cahaya. Jangan dipedulikan. Terus baca. Oke. Itu Torekot Samania. Sebenarnya lebih dekat ke Sazilia. Ini Muhammad Arshad. Cuma. Jangan di shortcut. Kalau di shortcut. Tidak ada rasanya. Kamu tiwas capek. Nanti. Itu yang bikin. Itu semacam. Apa. Suggesti ke dalam. Nanti kalau di Hindu kan jadinya om. Cuma saya takut. Kalau kamu pakai om. Jadinya om to lelot. Tidak. Jadi pakai hu aja. Allahu. Tinggal hunya. Dan puncaknya nanti sudah tidak ada kata. Tidak ada suku kata. Ya. Cuma. Kamu tidak akan nyampe ke sini. Kalau hanya formalitas. Saya bilang tadi. Ada awalannya. Muktadi tadi. Kalau hatimu masih. Macem-macem isinya. Tidak akan nyampe. Bisa. Kamu lakukan. Cuma. Hasilnya tidak maksimal. Hu nya tidak akan mantap. Allah nya juga tidak mantap. Tidak akan bisa otomatis. Detak jantungmu jadi Allah. Tergantung mulut terus. Itu sama kayak. Kamu. Wirit Allah. Direkam di player itu kan. Dia bisa wiritan Allah terus. Tapi tidak masuk. Oke. Itu zikir. Dengan itu kita bisa fana. Ada fana faro'id. Ada fana nawafir. Fana yang kedua. Dua jenis fana. Namanya kurbul nawafir. Sama kurbul faro'id. Kurbul nawafir itu. Melenyapkan semua sifat-sifat basyariah. Dalam sifat-sifat Allah. Kalau kurbul faro'id. Melenyapkan dirinya sendiri. Termasuk segala alam semesta. Kecuali Allah. Jadi. Kalau kita bisa melenyapkan segalanya. Termasuk diri kita. Dan. Sampai ke level ikhtikot. Hanya Allah saja yang ada. Itu namanya kurbul faro'id. Kalau. Hanya. Perbaikan. Akhlak. Sifat-sifat basyariah. Tadi yang kita musnahkan. Nafsu dan lain-lain. Itu namanya kurbul nawafir. Yang nasud. Yang kemanusiaan. Yang kita buang. Tinggal yang lahut saja. Fana. Dalam sifat-sifat Allah. Namanya kurbul nawafir. Kalau kita bisa melenyapkan semuanya. Yang tersisa hanya tinggal Allah saja. Namanya kurbul faro'id. Ini teorinya Muhammad Arsyad. Ini tadi yang saya sebut. Mati sebelum mati. Ringkesnya ada tiga. Mati sebelum mati itu. Yang pertama level awam. Mati sebelum mati itu. Ingat mati terus. Ingat-ingatlah. Satu kebenaran. Yang pasti dan mutlak. Dalam hidup ini. Satu-satunya adalah mati. Makanya ada hadis. Kava bilmauti wa izun. Cukup mati saja sebagai nasihat. Hidup kita akan tertip. Jadi mati sebelum mati. Yang pertama itu ingat mati. Ada level kedua. Mati sebelum mati itu. Membunuh. Hawa nafsu duniawi. Membunuh hasrat keduniaan. Sifat-sifat kemanusiaan. Kita bunuh. Mati yang dunia ini. Ini kayak teorinya saya Siti Jenar. Jadi yang duniawi-duniawi. Kita padamkan. Kita nyalakan yang ilahi. Itu mati sebelum mati. Makna kedua. Makna yang ketiga. Mati sebelum mati itu. Semuanya kita lenyapkan. Biar tersisa Allah saja. Itu level paling tinggi. Itu yang saya bilang. Agak dekat sih. Ada juga bau wahdatul wujudnya. Meskipun secara umum beliau. Menjaga masyarakat awam. Dari pandangan-pandangan yang bisa membuat mereka tersesat. Orang awam. Yosare at dulu. Diajari cara ibadah yang benar lewat torekot. Baru masuk ke hakikat. Jangan ujuk-ujuk orang awam. Diajari hakikat. Hakikat itu dari pengalaman langsung. Jangan diceritakan secara verbal pada orang awam. Itu yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Arsad. Sehingga memfatwakan Syekh Abdul Hamid itu sesat. Jadi dia menjaga umat. Tidak menyalahkan ajarannya. Karena umat juga penting. Dan beliau memang posisinya saat itu sebagai mufti. Mufti itu kan dia bertanggung jawab terhadap umat dengan syariatnya. Jangan sampai rusak. Ini ada quotes kata mutiara yang unik dari Syekh Muhammad Arsad. Untuk kita sebenarnya. Alin dulu hanyar suki. Ini seolah-olah kita disuruh ilmu dulu baru kekayaan. Sebenarnya ini trik. Trik apa? Ilmu saja. Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Bukan carilah ilmu baru cari harta. Carilah ilmu. Sampai tidak ada batasnya. Urusan suki teko dewe. Datang sendiri dia. Jadi menjadi alim dulu baru menjadi kaya. Bukan berarti carilah ilmu dan carilah harta. Tidak. Carilah ilmu. Urusan harta itu implikasinya ilmu. Jangan khawatir. Kita Allah sendiri kan sudah janji. Orang yang berilmu itu derajatnya pasti tinggi. Tidak mungkinlah orang derajatnya tinggi kok terus miskin apa-apa. Tidak punya apa-apa. Allah pasti lebih. Atau seandainya kita tidak punya apa-apa. Mental kita telah siap. Untuk tidak punya apa-apa. Pasti janjinya Allah terpenuhi. Cuma kita yang yakinnya tidak 100%. Itu yang bikin yang kuliah di fakultas tidak menjanjikan. Dan hari ini kamu gelisah. Sisuk kerjopo. Itu sebenarnya pelecehan. Penistaan. Bahasanya orang hari ini. Memangnya orang Allah sudah jelas bilang. Kalau kamu pintar. Ilmu banyak. Derajatmu tinggi. Itu janjinya Allah. Masa kamu tidak percaya sama Allah. Atau. Kayak minggu lalu. Ya Allah sesuai anggapannya. Kalau kamu anggap Allah. Ya tidak mungkin pak. Kalau kuliah ini. Ya lahannya sedikit. Ya itu yang akan terjadi. Kepercayaanmu 50%. Ya Allah datangnya 50%. Terima kasih telah menonton.